Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kamarudin Asis dari Pernahkitar Rutaidi. Seorah ini saya dapat kesempatan selatu rahmi dengan Ketua DPRD Kota Makassar, sahabat saya Rupiah Tulalo, desa si anak. Jadi ini kesempatan yang sangat penting untuk kami, paling tidak bisa mendiskusikan beberapa hal tentang kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD Kota Makassar, juga tentang apa-apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi dalam perencanaan pembangunan kotak, inspirasi dalam membangun komunikasi antar eksekutif, legislatif, juga tentang leadership-nya terkait Ika Alumni Unhas untuk Kota Makassar. Pekan lalu, Rupiah Tulalo terkipu sebagai Ketua Ika Unhas Kota Makassar. Kita akan diskusikan sebentar ya dengan belian. Ketua DPRD Kota Makassar Pembangunan ini, Pertunuhan telah pulau esa. Saya itu penasaran sebenarnya, lalu dari mana, lalu dari bagaimana dan pengaturan bisa seperti ini, jauh penjualannya anak-anak jadi. Yang pertama, saya sekolah di Pesatred, di Sabata. Setelah itu, pengen bercita-cita masuk ini Karena terbatasan, masuknya di Esamanan Esamanan? Esamanan, di Makassan Dara Federasi Dari Makassan Alhamdulillah, bebas tes masuk kampus merah Saya yang dikirim ke rektor Diumumkan rupanya saya lulus di pilihan kedua Beliau yang pertama di ilmu pemerintahan Pilihan pemerintahan Pilihan kedua di Fakultas Hukum 2021 Beliau yang kedua? Jadi itu proses masuk SMA ke kampus Dalam perjalanan di kampus, saya termasuk mahasiswa dalam rata betik Sebetulnya mahasiswa, dibawa pintar, dibawa cerdas Dibawanya, mungkin bila saja bodoh atau apa-apa Karena kalau diukur lama kuliah, Pak Oh, karena lama kuliah saya tujuh tahun Oh Tujuh tahun, tapi pernah cuti Oh, cuti Pernah cuti satu kali karena tidak mampu bayar Oh Oh Ya, kemudian dalam perjalanan aktif di organisasi Masih mahasiswa Mengatakan saya jadi ketua Karena setelah mahasiswa hukum Oh Suasana Itu kemudian yang mengatakan Saya banyak tahu hal Senor-senor hebat Masih mahasiswa Iya Ya 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 Betul Atau berdiskusi, berdialet dengan pembesar negeri Bahasa pembesar negeri itu bahasa orang dulu Belanda Pasar pejabat-pejabat, biasa saja Saya injak istana negara, istana wakil, ruang menteris, maka lapta Itulah pejabat mahasiswa karena ada fungsi sosial kontrol Ada berubahan sosial kontrol Dan organisasi itu ya Jadi itu yang tunggu dia membuka Apa namanya, oh sudah tinggal di dunia apa Dan saya sebagai mahasiswa umum itu diganjar Penghargaan dari persahid perhubungan sejarah hukum Indonesia Bagi anak muda yang saya mendengar umum ini Di bawah sejarah pembinan Prof. Ahmad Ali Dan sekjennya Pak Hasbi Ali Bukan fakultas hukumnya Sosok kuat itu Pak, Prof. Ahmad Ali, Pak Hasbi Ali Intensitasnya berpendidikan gitu Karena sekolah saya Sebagai, saya orang pesisinya ya Kalau pendidikan jangan dulu deh, mungkin tidak perlu dekas Ya, salah satu kultur Orang Makassar sebenarnya mungkin Ya, kalau sudah ada yang dimakan Ya, cukup nih Makan pendidikan jangan perlu lain Cukup nih, orang bilang Nanti bisa belayang aku Tapi ada yang bisa dimakan Saya memang dilakukan itu Boleh dikatakan Ya, mungkin Alhamdulillah Ya, ya Bapak saya konsep pendidikan Tapi di usia SMA Kelas 2 Almar Tunda Almar Tinggal Bapak saya Bapak Bukan ya? Bukan Bukan Pertanian ya Kejempah Oke, oke Pelayan Ibu yang belum ngaji Sampai sekarang Alhamdulillah masih ngajar ngaji Oke Alhamdulillah Iya Berjalan kaki menyeberang Tol Iya Bukan lebih mungkin 3 Kilo Habis itu dunia perahu Iya Sampai SMA Masuk Kampus Hunas Iya Yang tadinya sebelah barat Ini sebelah timurnya lagi Pak Iya Laka kera-kera 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 masuk Kera-kera masuk Di Pakultas Peternakan Masuk Di teknik Sampai hujung Pakultas Sukur Betul Oh iya di hujung Kadang-kadang saya Lalu seperti itu Iya Iya Itulah pengalaman yang paling berharga Iya Karena Saya pun pernah Sudah pernah Saya pun tidak menyangka Iya Kemudian kalau lalu Karir perjalanan Usia muda Iya Saya bisa memimpin Pak Kemen Makassar Iya Iya Tak klaim pertama Anak rakyat Minopin rumah rakyat Iya Yang nulis itu waktu empatnya Iya Itu menurut saya juga sangat Memang dibutuhkan dong Iya Iya Ada semacam komentar misalnya Dari Pak Surya Palo Atau Pak Dhani misalnya Cocok itu waktu bagaimana kah? Kalau takwin warna raya ini kan Tauan sebenarnya kan Wartawan ini kan Oh Oke Seolah-olah saya ini bukan Bangsawan politik Bukan pula orang Gunang politik Iya Berkecukupan Iya Tetapi Saya ada tempat Buktikan bahwa Masih Oh kita sudah didahirkan Iya Siapa-siapa kita Bukan siapa-siapa Kalau ada binti dan cita-cita Iya Kalau kita tulus ikhlas Saya yakin Kita cita-cita Iya Jadi Pak Ketua ini kan Memimpin Kota Makassar yang sangat dinamis Iya Sangat cepat Apa ya Intensitas dari sisi gagasan warga Iya Eksekutif yang punya banyak gagasan Seperti Pak Wali Dan kita sebagai Urusan legislasi Dan memonitor Dan seluruhnya itu Mungkin bisa dibedakan Dinamika ini di tingkat DPR Iya DPR Karena pengadilan DPR Iya Iya Saya Ketika dituju sebagai Ketua DPR sementara Saya kumpulkan para pimpinan partai DPR Iya Lepaskan identitas partai kita Identitas partai itu Kita sepatu pada saat begini berikutnya Oke Kita di sini Oleh undang-undang pemerintahan daerah Disebut sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kepala daerah dan DPR Lepaskan dulu Dari mana kita merasa Iya Kita di sini hadis sebagai Ditunjuk Dipilih oleh rakyat sebagai penyelenggara pemerintahan Alhamdulillah Dengan pola komunikasi seperti itu Kita ternampai ke teman-teman kita Betul Apa yang kamu cari Kita sama-sama penyelenggara pemerintahan Punjuan kita jelas Menjadi penyelenggara pemerintahan yang baik Ya benar Seperti 7 pemerintahan negara 7 pemerintahan negara Nah Kepentingan-kepentingan tadi ini Yang ada 13 partai 50 pemerintahan DPR Semua kepentingannya jadinya Yang saya ingin menyelesaikan Yang saya ingin menyelesaikan Seperti ini Ini Saya kan melihatnya Anak rakyat ini Sebagai representasi Kebutuhan dari masyarakat kota Makassar yang sebagian besar Anak rakyat yang Yang secara ekonomi Sosial itu dibawa Bagaimana itu dibawa ke Kerama eksekutif Seperti apa Apa yang Yang Tentu Yang Kita kan di DPR punya 3 fungsi saja Itu fungsi Budget CIP Budget CIP Fungsi pengawasan Utama DPR itu Fungsi pengawasan Kita membayar uang Negara ini Uang Pajak Dari masyarakat Untuk kita Ngomong Bicara Soal kekuasaan eksekutif Soal kinerja pemerintah Kedua Ketiga adalah Membentuk peraturan daerah Peraturan daerah Yang kira-kira Bisa berpihak kepada masyarakat Contoh Contohnya Kita bikin Tentang Batu hukum Bantu hukum Miskin Karena pemerintah Menyakkan Anggaran Kira-kira itu Contoh Kemudian penganggaran Bagaimana anggaran-anggaran Ini betul-betul bisa dilakukan masyarakat Di bawah Kalau saya sendiri Pribadi Anggaran Saya bawa ke lakkan Itu Karena saya pikir Ada terpencil Daerah Susah Mengakses Bagaimana uang masuk Di situ Mungkin orang yang banyak Padahal dilakukan Hanya puluhan itu Terlihat sampai 100 juta Tapi anggaran yang masuk Milyaran misalnya Pulau miliar Dari saya ini Sudah luar biasa Kira-kira itu Tapi itu Dapil tak tahu Untuk kepentingan Ketua Makassar Yang saya inginan begini Bagaimana suara Sorry Suara anak rakyat itu Masuk di perencanaan pembangunan Jadi Anggota DPRD ini Berjuang untuk itu Bukan untuk kepentingan EOTIS Bukan untuk kepentingan Oh Katakan Usaha-usaha Apa yang punya Itu bagaimana di proses Kayak gini Oleh undang-undang Kan ada namanya Serat Aspirasi Reses Hmm Oke Pertama ini di Jepel Di Sumpah Jabatan Oke Sumpah Jabatan Narasinya kira-kira Bahwa saya akan menjadi Berjadi Agar memperjuangkan Aspirasi rakyat Yang saya bagi Nah sekarang pada saat Kita turun reses Kan banyak aspirasi Banyak Tentu disitulah Kita mencatat Yang mana aspirasi Prolitans Yang mana yang paling penting Dibutukan oleh masyarakat Misalkan Contoh untuk tahun baru Dan tiga Misalkan saya Banyak Aspirasi Minta kenaikan insentif Imani jenazah Hmm Kemudian Iman Tawadib Iman Tawadib Iman Tawadib Ya mungkin selama ini Saya katakan Ini hasil reses Hasil aspirasi Cobalah Pemerintah kota Anggakan yang naiklah Minimal naiklah Kira-kira itu Itu kan bisa dinikmati Ya Dan itu semua Hampir semua Mata dekat kota Itu contoh bagi saya Oke Begitu pun daerah-daerah terpencu Di pulau Di beberapa pulau Butuh dermaga Pulau hangkai Cantik Tidak ada dermaga Itu masih bisa di alokasi Saya masuk Itu contoh saja Artinya Bagaimana Uangnya Maska saat ini Yang kurang lebih Berapati Empatih Ada manfaatnya Di masyarakat Pemerintahan itu Sebenarnya kan Untuk orang-orang Miskin Itu Jumlah negara kan Masyarakat Masyarakat Sekarang rakyat Nah Kalau masyarakat Middle ke atas Orang tak butuh pemerintah sebenarnya Ya Ya Bisa survive Ya kan Pemerintah lebih kepada Soal administrasi saja Tapi Mendingan ke bawah Siapa punya teman Ya 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 Tenggung jawab kita Sebagai penganggara Cuma Tapi kan Kita juga harus Jujur Bahwa Pak Wali juga Akan senang Kalau kita berikan masukan Jadi Teknokratik Oke Top Down Bottom up-nya adalah Pak Wali Beri ruang ini Untuk ikut Partisipasi perencanaan DMPR-nya Bisa gak itu memperjuangkan Bahwa kebutuhan masyarakat Marjinal Berangkan itu Diakomodir Di Kota Tapi kan Orang melihatnya begini Nah banyak sekali Bagaimana pemerintahan kota yang Tidak menyentuh Itu Atau apabila begini Banyak sekali Pengeluarannya untuk itu Gitu Satu-satunya Ruta tidak mengakar Bagaimana itu Kesannya itu Yang pertama Kalau bicara soal penganggara Ini kan Kita Bedalah kewenangan kita DMPR-nya 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 Bedalah gimana? Ya pasti bedalah Ya merencanakan kan DMPR-nya 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 Serta Hasil aspirasi Yang kita serah Bagi masyarakat Itu kemudian Yang kami serahkan ke Pemerintah Kota Pemerintah Kota wajib Menindaklanjuti Masih-masih Poker-pokok 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 Salah DMPR Pak Hugi misalkan Di daerah Wakil dan Pemokali Butuh ini Butuh ini Coba gimana bisa Diarkankan Dan semua 50 Anggota DPR Punya program seperti itu Tunggu di monitor juga Pasti Kita punya di sini 3 kali terbulan kan, monitoring evaluasi, habis itu kita juga ada kegiatan kunjungan dapet Kunjungan dapet itu ya mengevaluasi, apalagi perubahan-perubahan jarang lebih jauh Cuma kembali lagi, konsepturnya tetap ada di sebuah titiknya DPR ini kan filosofi pembentukan lembaga DPR itu sebenarnya fungsi pengawasan kan Ya akhirnya kita kritik lah, misalkan di mana serapan anggaran hari ini sangat rendah Apa sih penyebabnya? Ini yang kami berkali-kali ingatkan, ada uang kenapa tidak digelanjai Kalau katanya sementara di tender di apa segala macam masih tumbuh proses kadang-kadang ini ya Ya menurut saya harus ada kepastian, supaya yang kita rencanakan tahun 2022 ini Bisa realisasi jalan, jangan di buku ada sekian harus dibikin misalkan jalan apa tapi realisasi Sementara uang kita ada September ini kita pikir berapa persen yang sudah persen Ya, harusnya sudah T1T misalkan Kalau kita pendapatan sampai September, sampai dia kan bisa diatasnya Ya, iya 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 Cuman sekali lagi kepada Makanya kita support Pak Wali Kota Kita dukung Pak Wali Kota Terima kasih.